Kamis 30 September, pukul 11 lita bertempat di Auditorium Bukit Inspirasi Tomohon, dilaksanakan ibadah syukur dalam rangka perayaan HUT ke-87 Gemim Bersinode. Ketua BPMS Gemim Pendeta Dr. Hein Arina, dalam hukbahnya mengatakan, perayaan HUT ke-87 menjadi momen untuk mengaplikasikan teologi, yang dirumuskan dalam Eklisiologi Gemim. Tegak gereja dan pelayan khusus, supaya kita dari Biblical Reflection ini, dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa kita mampu tidak hanya menciptakan teologi, tetapi bagaimana kita mengaplikasikan teologi kita, gereja masa ini binahasa, yang dirumuskan secara luar biasa melalui Eklisiologi kita, cara bergereja kita, yang dimuat dalam bab-bab pasal-pasal dan ayat-ayat dalam konstitusi Gemim, atau tata gereja, gereja Masehi Injili di binahasa. Ia juga mengingatkan, Gemim tidak hanya sebagai gereja yang besar, tapi Gemim harus menjadi gereja yang sehat. Di hari-hari yang sulit ini, sebagaimana saya banyak kali mengingatkan bahwa Gemim tidak hanya gereja yang besar, tetapi Gemim adalah gereja yang sehat. Menjadi gereja sehat artinya apa? Gereja ini, betul-betul gereja kita ini bergantung dan mengandalkan tuntunan kuasa daripada roh kudus. Itu definisi daripada being a healthy judge. Menjadi gereja sehat. Sekali lagi, menjadi gereja sehat, kita betul-betul trusting, percaya kepada Yesus Kristus sebagai kepala gereja, dan membuka hati kita ini untuk panggilan gereja Masehi Injili di binahasa. Melalui momen ini, ia mengajak warga Gemim untuk menikmati kasih karunia Tuhan dalam merayakan hut ke-87 Gemim Bersinode. Melalui perayaan 87 tahun bersinode. Dalam suasana yang ada kegembiraan dan kesuka citaan ini, yang diwarnai dengan nuansa persudaraan, kekeluargaan, dan kerukunan yang sangat dalam, saya menyapa baik yang ada di gedung auditorium Bukit Inspirasi ini, dan yang ada di rumah masing-masing, sebagai pendeta Gemim, sebagai hamba Tuhan. Dan selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode, selamat menikmati kasih karunianya melalui 87 tahun bersinode. Dalam perayaan hut ke-87 Gemim Bersinode ini, BPMS Gemim juga melantik panitia penyelenggara sidang Majelis Sinode ke-81 Gemim, tim kerja Renstra Gemim tahun 2022-2027 dan pengutusan tenaga utusan gereja. Terima kasih telah menonton!